Kenapa Soeharto pantas diduga sebagai dalang dibalik gerakan 30 September PKI? Berikut analisanya Pada tanggal 21 September 1965, Kapten Soekarbi mengaku menerima radiogram dari Soeharto yang isinya perintah agar Yon 530 dipersiapkan dalam rangka Hutabri K20 pada tanggal 5 Oktober 1965 di Jakarta dengan perlengkapan tempur garis pertama Setelah persiapan, pasukan diberangkatkan dalam 3 gelombang yaitu tanggal 25, 26, dan 27 September Pada tanggal 28 September, pasukan diakomodasikan ke Kebun Jeruk bersama dengan Yon 454 dan Yon 328 Tanggal 30 September, seluruh pasukan melakukan latihan upacara Pukul 7 malam, semua Danton dikumpulkan untuk mendapatkan briefing dari Dan Yon 530 Mayor Bambang Supono Dalam briefing tersebut disebutkan bahwa Ibu Kota Jakarta dalam keadaan gawat ada kelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan kubeta terhadap pemerintah RI yang sah Briefing berakhir pada jam 12 malam Pada tanggal 1 Oktober, Kapten Sukarbi memimpin Sisa Yon 530 menuju Monas Di komplek Monas, mereka berkedudukan di depan istana Pada saat itu, karena kedudukan mereka dekat Mak Kostrat Pasukan pun sering keluar masuk Mak Kostrat untuk ke kamar kecil Karena tidak ada keteguran dari Kostrat, berarti Kostrat tahu bahwa mereka ada disana Pukul setengah delapan, Kapten Sukarbi melaporkan kepada Suharto tentang keadaan Ibu Kota yang gawat serta isu Dewan Jenderal Namun Suharto menyangkal berita tersebut Kapten Sukarbi sendiri mengaku tidak mengetahui terjadinya penculikan para Jenderal Ia tetap merasa aman karena Pak Kostrat Suharto telah memberikan jaminan keadaan tersebut Namun ia berpendapat bahwa Suharto pastilah tahu tragedi penculikan para Jenderal tersebut Karena pada tanggal 25 September, Kolonel Latif telah memberikan masukan tentang keadaan yang cukup genting tersebut kepada Suharto Jadi sebenarnya mustahil apabila Suharto tidak mengetahui tragedi tersebut Yang patut dipertanyakan lagi adalah mengapa Suharto tidak melakukan pencegahan terjadinya tragedi tersebut Kebiasaan dalam Milder, apabila ada gerakan yang disinyalir akan membunuh atasan akan langsung dicegah Namun kenyataannya Suharto tidak sedikit pun mengambil sikap Padahal apabila ditelusur, ia sangat mampu mencegah keadaan tersebut Pada saat itu, mereka sedang mempersiapkan hut abri Kostratlah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan acara tersebut Jadi semua pasukan di Jakarta berada di bawah kendali Kostrat Seharusnya Suharto bisa memerintahkan pasukan untuk mencegahnya Dalam cerita versi Suharto dan Orde Baru disebutkan terdapat pasukan liar di sekitar Monas Kesaksian Kapten Sukarbi juga mematahkan pernyataan tersebut Suharto sendiri yang mengirim radiogram pada Kapten Sukarbi untuk mendatangkan pasukannya di Jakarta Tentu ia mengenali pasukan siapa yang berada di Monas kala itu Kostrat pun mengetahui kehadiran Yon 530 Namun pada kenyataannya Suharto membiarkan pernyataan Yang mengatakan bahwa terdapat pasukan liar pada saat itu Kejanggaran lain tampak dalam beberapa pengakuan Suharto adalah pengakuan dan perkiraannya Tentang kedatangan kolonel Latif saat menyengut anaknya Tumi Suharto di rumah sakit Gatot Subroto Dalam versinya ia mengaku hanya melihat kolonel Latif di sal dimana anaknya dirawat Namun kejadian yang sebenarnya adalah mereka sempat berbincang-bincang Pada saat itu kolonel Latif melaporkan bahwa besok pagi Akan ada tujuh jeneral yang akan dihadapkan para presiden Namun pada saat itu Suharto tidak bereaksi Ia hanya menanyakan siapa yang akan menjadi pemimpinnya Tetapi dari hasil wawancara Suharto dengan seorang wartawan Amerika Ia mengatakan Kini menjadi jelas bahwa bagi saya Bahwa Latif di rumah sakit malam itu bukan untuk menengok anak saya Melainkan sebenarnya untuk mengecek saya Rupanya ia hendak membuktikan kebenaran berita Sekitar sakitnya anak saya Sedang dalam majalah Jerman Barat Suharto berkata Kira-kira jam 11 malam itu Kolonel Latif dan komplotannya datang ke rumah sakit untuk membunuh saya Tapi tampaknya ia tidak melaksanakan Berhubung kekhawatirannya melakukan di tempat umum Dengan demikian ada tiga versi yang dikeluarkan oleh Suharto sendiri Tentang pertemuannya dengan kolonel Latif Hal ini sangatlah memancing kecurigaan bahwa Suharto hanya mencari alibi Untuk menghindari tanggung jawabnya Penyajian adegan penyiksaan KNM General dalam film G30S karya Arifin Cenur Itu pun mengangkut kejanggalan cerita versi Suharto Serka Bungkus adalah anggota Cakrawibawa Resimen Cakrawibawa Pada saat itu ia mendapat tugas menjemput MT Hariono Ia turut menyaksikan pula penembakan KNM General di luang buaya Ia mengatakan bahwa proses pembunuhan KNM General tidak melalui proses penyiksaan Seperti yang disajikan dalam film G30S Satu persatu general dibawa kemudian duduk di pinggir lubang buaya setelah itu Ditembak lalu dimasukkan ke dalam lubang Serka Bungkus mengetahui adanya visum dari dokter yang mengatakan tidak ada tindak pengendayaan Namun setelah pengetahuannya Suharto melarang mengumumkan hal itu Salah satu dokter yang melakukan visum adalah Prof. Arif Budianto Menyatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual dan pencongkelan mata seperti yang ditayangkan dalam film Memang pada saat dilakukan visum ada maik dalam kondisi bola mata copot Tapi hal itu karena sudah lebih dari 3 hari terendam bukan karena dicongkel paksa Karena itu di sekitar tulang mata pun tidak ada bagian yang tergores Tentu kita tidak menduga-duga apa tujuan dan motif Suharto menyembunyikan hasil visum Dalam hal ini ia terkesan ingin memperparah citra PKI Agar dugaan bahwa PKI lah yang menjadi aktor tunggal Kebencian masalah kepada PKI pun akan gampang dipupuk bila disajikan ke media Salah satu hal yang paling menjadi kontrovisi dari tragedi tersebut adalah Banyaknya orang-orang yang dituduh mendukung PKI Dan pada akhirnya dijablas ini ke penjara Antara lain kolonel Latif, Heru Atmojo, Kapten Sukarbi laksan makanan Umar Dhani, Mursi dan masih banyak lagi Kebanyakan dari mereka ditahan tanpa proses pengadilan Orang-orang tersebut kebanyakan mengetahui bagaimana sebenarnya hal itu terjadi Sebagai contohnya ya kesaksian Kapten Sukarbi yang disajikan dalam penayangan ini Ia ditahan setelah membuat laporan tentang kejadian yang ia alami pada 30 September dan 1 Oktober Penahanan tanpa proses pengadilan ini dapat disinyalir sebagai sebuah upaya lingkungan Suharto agar saksi-saksi kunci Tidak dapat menceritakan kejadian yang kepada kalah yang rame Ketakutannya dialami suharto itu tentunya justru semakin memperkuat angkapan bahwa Dialah dalang dibalik pembunuhan G30 SPKI Demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!